Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita finish lagi untuk paket peramajaan mesin Ini kepunyaannya bos Ahmad Vaksin dari Palu Ini paketnya lengkap banget Kita akan review satu persatu Untuk apa aja sih yang dipesan dengan bos Ahmad Vaksin Ini untuk orderannya itu Udah termasuk paket kencang Ataupun spek banter Cuman mungkin yang kurangnya di bagian karbu aja Nah ini bos Ahmad untuk ordernya Ada perpak pulset Jadi ini udah sepaket Jadi ini nanti tinggal pasang aja Udah lengkap ada o-ring kecil, o-ring besar Terus juga perpak magnet Perpak bakopling Sudah ada semua Terus juga ini untuk headnya udah kita sesuaikan Teman-teman mungkin yang penasaran dengan Sebelum kita garap seperti apa Itu ada ya videonya Dicek aja di video sebelumnya Nah ini untuk hasil yang udah kita sesuaikan dengan portingan Jadi jamin atas bawahnya ngisi Kemarin juga bos Ahmad pas kirim itu Ternyata untuk palpe kips itu rusak ya Sebaik-baiknya oplekan ya Untuk harian itu lebih baik super kipnya on ya Supaya bahan bakarnya tidak terlalu boros ya Jadi makanya saya sarankan untuk super kipnya itu aktif Nah ini kebetulan patah nih Nah terus kita replacement ataupun kasih ganti dengan yang copotan Saya kasih sama ininya aja nih Ini yang bautnya juga Ya masih original Ya copotan Nah nanti ini untuk yang bagian atasnya Ini bos pilih aja ya Mana yang mananya ya Nah ini kan bisa dilepas Ya ini supaya lebih detail aja Jadi ini nanti bisa dilepas Bisa dipongkar pasang Nanti yang sesuai yang mana ya Untuk bagian atasnya ya Kanan atau kiri ya Karena beda Tuh Saya kasih dua-duanya aja ya Terus ini ada juga stank piston ya Ini original tentu aja made in Jepang ya Untuk pennya itu semuanya memang made in Thailand ya Jadi jangan kaget So far ini original memang seperti ini Dan ini didapat kemasan yang baru ya Nah ini untuk pen Itu pennya Pen seperti ini Nah ini made in Thailand Memang seperti itu ya Dan ini udah sepaket sama lahar bambu yang bawah Atau lahar big end Nah ini untuk yang atas Lahar bambunya juga kita ganti Dengan yang original ya Yang pen 15 Nanti saya pasrahkan untuk pemasangan ke mekanik disana ya Karena si bos gak kirim sama bandulnya Nah ini untuk lahar bambu atas ya Oke made in Japan Kita gak pake kawe-kawe ya Untuk yang dalam Nah ini untuk lahar Ya itu lahar juga lahar krek asnya Kita pake yang made in Japan Nah ini untuk lahar krek as ya terutama Nah ini untuk lahar krek as ya terutama Itu di bagian Eh krengkes ya Nah ini untuk yang lahar balancer Ini lahar balancer Ini lahar balancer Kesini setelannya ya Kalau balancer itu tentu aja pasti ori ya Yang ada kode seperti huruf I ya Nah ini yang tipis Karena itu tipis ya Nah ini jamin original Nah untuk yang sebelahnya ya Yang sebelah kiri ini made in Indonesia ya Jangan khawatir Karena ini tidak berpengaruh dengan performa Karena yang dibandul yang paling penting Nah itu yang paling penting Dibandul itu yang C3 ya Yang kepunyaannya ninja terdahulu Seperti jet egg ya Kebanyakan kan yang di lahar krek as Atau di bandul Itu juga made in Indonesia Itu bukan Apa ya Bukan KW ya untuk yang lahar itu Jadi Kawasaki itu mungkin Untuk yang laharnya Itu kayaknya udah ada pabriknya Di Tangerang atau di Indonesia ya Jadi made in Indonesia seperti lahar ini Ya ini lahar ini kayaknya untuk yang 6005 ya Ataupun lahar balancer yang bagian kiri Itu memang diproduksi Diproduk di Indonesia ya Di kita ya Nah untuk yang Apa namanya Yang dibandul Yang di lahar krek as Ini Si bos mintanya yang Jepang Jepang semua Ini C3 ya Ada kode C3 nya Yang 6205 ya C3 Dan ini juga Jepang juga Yang besarnya Yang 63 per 22 Ya Yang ini Nah ya Ini edukasi aja Jadi Memang Bukan KW ya Jadi Memang ini Yang ini Katakanlah barangnya itu impor Ya yang ini impor Ya Ataupun CBU Ya didatangkan langsung dari Jepang Ya sementara yang ini Ya Ah sorry Yang ini Nah yang 6005 Yang lahar balancer sebelah kiri Itu di Indonesia Berarti diproduksinya di Indonesia Karena Ya sekarang itu produksi dari Daytona juga sama kan Ada yang PRC ya Ada yang masih Jepang ya Beda-beda Tapi itu bukan KW ya Olimotul pun sama ya Nah untuk yang Resiper oli Resiper oli dalam Ini tentu aja made in Japan Ya bosku Karena memang Yang Indonesia nya Belum ada ya Kalaupun ada pasti KW ya Kalau lahar Ya itu ninja memang terbagi dari Yang made in Japan Ya Made in Japan yang biasa Made in Japan C3 Dan made in Indonesia Ya Itu Kawasaki ya Jadi Nanti tergantung teman-teman belinya dimana Kalau saya belinya di distributor Otomatis Dapet barang yang original ya Karena ini bisa dipertanggungjawabkan Dan Waktu itu saya juga Waktu belanjanya Saya sepil juga fotonya Ke si bos ya Jadi memang Waktu itu saya Alhamdulillah Masih ke bagian yang C3 Untuk Lahar Kerkas Karena itu vital banget ya Itu yang dikerkas ya Itu sangat mempengaruhi Ke putaran mesin Ini si bos Ini si bos ini berbicara si bos ya Kita udah konfirmasi Oli yang dipompa olinya Pake motul 510 Nah Itu boleh nanti Penggunaannya pake Kalau ini habis Yang ditangkinya itu Boleh pake motul Jadi Yang dipompa oli motul Yang ditangki bensin motul Kalau versi murahnya pake apa bang Boleh pake Eneos Jadi yang dipompa oli Eneos Yang ditangki Eneos Setelah Yang oli samping Racingnya habis Kalau misalkan Gak mau order lagi Syukur-syukur Kalau mau order lagi Oli samping racingnya Lebih mantap Lebih terjamin ya Nah ini untuk bloknya ya Kalau piston kita Udah pasti pake PIM bosku ya Ini oli ya Agak kecoklat-coklatan Kenapa PIM Saya bilang Karena punya bolongan Jadi tingkat memuainya Lebih sedikit ya Nah ini untuk hasil portingnya Kita spill ya bosku Ini model cowak Ini X nya Seperti kupu-kupu Ataupun butterfly Butterfly egg house Ataupun ya terserah Ataupun bisa disebut dengan Chamber dengan tiang Segimana pemahaman kita aja Atau sedipahaminya aja Jadi yang orinya itu kan Tidak ada tiangnya ya Dan saya jelaskan ya Untuk pemasangan ini ya Itu wajib porting ya Kalau gak di porting Itu nantinya akan sedikit Tenaganya tertahan Gak ngelos ya Tapi kelebihannya ya Dengan pemasangan tiang ini Ring piston lebih awet bosku ya Dijamin lebih awet Untuk ring pistonnya Seperti itu Pemahaman singkatnya ya Jadi nanti Gak akan mudah nge-gym ya Apalagi di blok OB Makanya saya bilang Blok OB spesial ya Karena ada tiangnya ya Terus buat bos-bos Apakah ready bang Bloknya Alhamdulillah kita dapet bahan Kita ready satu blok aja Kemarin kita stok dua blok Habis ya Gak lama habis Terus sempet kosong Beberapa hari ya Alhamdulillah kita hari ini Ready lagi satu blok Mungkin kalau Bos-bos nanti Pengen cepat Beli yang udah jadi ya Kalau misalkan Mau sama headnya Boleh Mau sama karbunya Boleh Untuk karbu kita ready ya Dari ukuran 28 30 Terus TM 32 ya Yang 28 Sama 30 Itu biasanya saya Remer ke 32 ya Dan nanti kita akan Membahas juga Masalah perbedaan karbu ya Karena ini Ada yang bandal ya Konsumen kita Saya bilang Untuk 28 Sama 30 Itu sama dimensinya Jadi jangan berpikir Yang 30 ke 32 Itu lebih besar Daripada 28 ke 32 Atau 28 Standar Nah makanya nanti Kita akan membahas Karbu itu Dari sebelum Diremer Biar teman-teman Paham semua Jadi intinya 28 ke 30 Itu sama aja Untuk dimensi Besar Yang membedakan itu Penturi dalamnya aja Oke mungkin Segitu aja Yang minat Boleh WA aja Langsung Di nomor WA Ataupun di kolom komentar Dan nomor rekening saya Mandiri untuk sistem pembayaran Kita depes paruh dari total Oke kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh